Di tengah tanda tanya besar terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, jagat media sosial kini diabohkan dengan kabar bahwa pelaku melakukan sejumlah ritual untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Kriminolog juga mengungkapkan bahwa pelaku mempunyai banyak waktu untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukan. Hal ini yang diduga menyulitkan kepolisian untuk mengungkap pelaku. Dikutip dari tribunews.com, kriminolog Universitas Indonesia atau UI, Adrianus Meliala Mataikan, pelaku punya banyak waktu untuk membersihkan TKP sebelum melarikan diri. Pelaku pembunuhan korban Tuti Suartini 55 tahun dan Amalia Mustika Rato 23 tahun diketahui dilakukan di kamar masing-masing korban. Baru setelahnya korban dibawa ke dalam mobil Alphard yang terparkir di rumah korban. Dalam keterangan kepolisian, pelaku sempat mencuci baju untuk membilas dan membersihkan darah yang melekat setelah melakukan aksinya. Hal ini diakui Adrianus selantaran pelaku punya banyak waktu untuk membersihkan TKP. Meski begitu, Adrianus yakin bahwa tidak ada kejahatan yang benar-benar sempurna. Ia yakin sebanyak apa hal yang dilakukan pelaku, pasti akan ada jejak dari pelaku yang tertinggal di TKP. Salah satu bukti yang tidak bisa dengan mudah diganti dan dihapus adalah terkait jejak digital. Dalam sebuah wawancara, Adrianus juga sempat disinggung soal adanya ritual yang beredar di media sosial. Namun hal itu menurutnya tak akan mematahkan kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Hingga saat ini diketahui kepolisian masih terus bekerja untuk mengungkap pelaku pemenuhan terhadap Tuti Suartini dan juga Amalia Mustika Rato yang tewas pada Rabu 18 Agustus lalu. Sejumlah saksi telah diperiksa termasuk melakukan tes DNA hingga tes psikologi untuk mencocokkan temuan bukti kepolisian. Namun hingga 20 hari berlalu, kepolisian belum juga menetapkan tersangka. Pihak kepolisian mengatakan telah mengerucutkan kecurigaan pada sejumlah orang. Meski begitu, kepolisian enggan gegabah dan masih memastikan beberapa petunjuk lain, seperti rekaman CCTV. Pembunuh memiliki cukup banyak waktu untuk melakukan pembersihan di TKP sebelum kemudian lari. Jadi, sebagaimana diungkapkan bahwa dua korban itu kelihatannya dibunuh di kamar tidur mereka masing-masing, kemudian dibawa ke mobil, lalu kemudian pelaku sempat menyuci baju, dalam rangka membilas darah-darah yang melekat, dan juga bisa diduga bahwa pelaku kemudian juga membersihkan berbagai hal yang kemungkinan akan terkait dengan dirinya. Tapi saya yakin bahwa there is no perfect ground, tidak ada kejahatan yang sempurna, akan ada saja link yang tertinggal, di mana kemudian polisi dapat eksplorasi. Salah satu yang diperkirakan tidak mungkin bisa diganti, dihapus dengan begitu saja oleh pelaku adalah jejak digital. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih telah menonton!